assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sekarang saya berada di pasar pasar yang tadinya ini adalah pasar tumpah ya pasar tumpah Rabu dan Minggu nah jadi sekarang ini sepi banget ya karena emang itu tidak boleh ya peraturannya emang lagi tidak boleh dulu ya tidak ada aktivitas jual beli sini sangat sepi ya tidak ada aktivitas jual beli sama sekali Nah itu bisa dilihat jadi tempat-tempat pedagang itu semuanya kosong ya menurut sumber yang aku dapat katanya ini udah dua bulan ini emang memang tidak boleh untuk berjualan dulu karena dampak ya ini emang dampak banget karena dampak virus Corona atau Covid-19 jadi untuk mencegah penyebarannya seperti itu nah ini sangat lumpuh banget ya biasanya ini bulan puasa emang lagi rame-ramenya ya lagi rame-ramenya penjual dan pembeli ini tapi sekarang sudah tidak ada Oke sesuai terus ya Hai si bersama Frisok Salmang eno mengabarkan nah sekarang aku berada di Kabupaten Indramayu tepatnya di wilayah jatibarangnya dan sekarang adalah masa berlakunya PSBB sudah lima hari ya dari tanggal 6 Mei ya sampai 19 Mei itu PSBB dan sekarang aku ini tanggal 10 Mei ya dan disini biasanya ini adalah dimana tempat pasar tumpah atau pasar sandang berada ya ini biasanya sangat ramai tapi sekarang sudah tidak terlihat lagi aktivitas dari jual beli oleh masyarakat ya karena emang disini sudah dibatasi dan tidak diperbolehkan dulu ya untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19 seperti itu jadi kita tidak boleh jadi dulu ya berkumpul di suatu wilayah atau tempat seperti itu terlihat ya tadinya di pinggir-pinggiran jalan ini ya itu banyak banget dan padat ya ramai banget biasanya kalau bulan puasa itu sangat macet ya biasanya aku lewat sini juga itu macet banget karena pasar tumpah yaitu pasar sandang itu ya tapi sekarang sudah tidak ada dan ini sepi banget ya lihat ini tidak ada lagi keramaian kemacetan itu semuanya tidak ada ya kan ini bukan hanya puluhannya ini bahkan ratusan-ratusan orang pedagang yang mata pencahirannya itu emang lagi berdampak banget ya emang tidak ada yang salah ya tidak ada yang salah dan dipersalahkan untuk pandemi Covid-19 ini ini kembali kepada diri kita sendiri ya eh eh kesadaran diri kita ya supaya cepat berlalu oke nah jadi PSBB itu pembatasan sosial berskala besar ya pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus Corona untuk menjaga kemungkinan penyebaran virus Corona nah oke cukup segitu saja ya penjelasan dari aku selebihnya kalian bisa baca aja nah di sebelah ini di samping layar ini ya eh apa saja peratur-peraturan dari PSBB yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan oke semoga tayangan videoku ini bermanfaat ya jangan lupa like comment and subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari aku bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati